Intro Oke selamat sore teman teman ya Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bersama saya Ilmi di channel kita Zepilmi Channel ya Jadi pada kesempatan kali ini kita masih di pasar lama Di daerah kota Tanggerang ya Pokoknya ini first time banget Kita datang kesini Cuman udah nemuin banyak banget jajanan yang ada di pasar lama Memang gak salah sih kata orang-orang itu Disini kayak akan street food ya teman teman ya Dan tempatnya juga lumayan rapi Tertata Lumayan bersih gitu ya Penjualnya pun tertib di pinggir-pinggir gitu Gak ngeganggu kayak pengendara-pengendara Atau pejalan kaki kayak gitu ya teman teman ya Kali ini kita nemuin satu jajanan Yang lumayan unik dan pengen saya review juga Karena memang di India tuh gak pernah ada yang namanya jajanan yang kayak gini Disini ada namanya mozarella Mozarella ya bang ya Oke mozarella 88 Ini ada berapa rasa bang Ada dua rasa Ada dua rasa aja apa aja Ada yang setengah sosis setengah mozarella Setengah sosis setengah mozarella Iya sama yang full mozarella Sama yang full mozarella Weiss mantep sih Kayaknya kita mau cobain yang full mozarella Biar kayak pas digigit itu Panjang ditarik ya Ini berapa bang seporsinya bang Yang setengah sosis setengah mozarella 15.000 Yang full mozarella Full 20.000 Ini abang buka dari jam berapa nih Dari jam 3 Jam 3 sampai jam 10 10 malam Oke Kira-kira abang setiap hari bawa Berapa porsi nih bang Kalau malam minggu Lebih banyak Lebih banyak Biasanya malam apa itu Malam minggu Malam minggu sama malam minggu sama malam senin Lebih banyak ya bang ya Paling banyaknya berapa kira-kira Bisa dikasih tau Banyak 50 tusuk 50 Yang setengah Yang setengah-setengah Yang setengah-setengah Oke boleh lah bang Kita mau langsung pesen yang full mozarella ya Ini kita mau lihat dulu Penggorengannya Tadi diambil abang ini dari sini ya Digoreng dulu Berapa lama nih bang gorengnya bang Paling lama 2 menit 2 menit Oke Tergantung minyak Tergantung minyaknya ya Panas Atau enggak Ini sama abang siapa ini Arief Arief bang Arief Udah berapa lama jualan bang Baru sih Baru 7 bulan Baru 7 bulan Di pasar lama sini terus ya Tempatnya disini terus abang nih Disini Disini ya Ini kalau ada yang mau beli Pokoknya dia agak Tengah-tengah nih labangnya Posisinya dari Pertama masuk ke sana itu Gampang lah nemuin abang ini Mozzarella 88 Ini yang atas apa bang Sosis sama mozzarella yang bawah Full mozzarella ya Kita pesen yang full mozzarella teman-teman Oke Cepateng ya bang ya Oke Beramat teman-teman Sausnya ada apa aja bang Saus pedas Saus tomat Sama mayo Saus Kalau tiga-tiganya boleh Boleh Kalau tiga-tiganya ya Oke teman-teman ya Jadi ini kita udah Dateng Mozzarella 88 Ya Luar biasa sih Ini gak Aku nemuin Jajanin kayak gini Di India itu emang gak ada ya Jajan-jajan kayak gini teman-teman ya Makanya Perasaan balas Sama aja Jajanin yang kayak Banyak keju-keju Kayak gitu lah Oke sekarang kita nemuin Di pasar lama Sekali aja kita review jajanannya ya Masih agak panas sih Cuman memang buatnya itu Agak terlalu simple ya teman-teman ya Jadi kayak Kurang menarik aja Ketika kita lihat Proses-proses buatnya gitu kan Karena memang abangnya itu Udah bener-bener Stoknya dari Rumah gitu kan Dibawa aja kesini gitu kan Panas ya Oke panas Pelan-pelan ya Sampai dia Agak dingin Bismillah Belum kelihatan keju ya Ini sausnya banyak Banyak juga dikasih Ada mayonaise Saos pedas Sama saus tomat Kita minta tiga-tiga Biar nempel langsung Tuh meleleh Jadi aku pikir Si mozarellanya ini Bakal panjang itu Ditariknya gitu kan Gakang gak Dia itu cuma lumer doang Di dalam Dan gak Sampai ketarik gitu loh Jadi kayak Makannya itu Agak Kurang Sensasi Kurang sensasi Nggak ada narik-nariknya Dikit Ben Di Macaran Ini harganya 20 ribu ya Teman-teman ya Menurut aku Gimana ya 20 ribu tuh Masih agak lumayan Pahal ya Cuman kurang tahu Mungkin buat teman-teman Yang udah biasa Jajan-jajanan kayak gini Bilangnya murah Atau Pahal gitu kan Nih Mozarellanya kayak gini Dia tuh gak terlalu Narik gitu ya Kejunya teman-teman ya Cuman hanya Nempel lagi Cuman mantap lah Kalau udah dibuka Baru dia narik Pas dikigit Gak narik Tepung Tepung Bayar kan Sausnya tu Bud blepotan Mantap banget Yang kurang satu kurang menarik aja Mozzarella nya Kurang lumer gitu kan Tapi buat rasa sih Lumayan orang juga Dan buat harga Rp20.000 bisa dikomentar Teman-teman sekalian juga kan Itu seharga pas atau murah atau mahal Sekali lagi Ini video kita di pasar lama tentang Review Mozzarella 88 ya Mungkin segitu aja Ini agak terlalu simple juga ya Segini aja saya Elmi Sampai jumpa di video kita selanjutnya Terima kasih teman-teman sekalian yang nonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh